Satu orang terluka akibat kebakaran warteg dan lapak barang bekas di Tangerang, Selatan, Bantan. Sementara di Pekan Baru Riau, seorang pekerja bengkel tewas akibat drum oli yang tengah dilas beledak. Api dengan cepat melalap warteg dan lapak barang bekas di Jalan Pondok Jagung, Tangerang, Selatan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat merembet ke seluruh bagian. Bahkan akibat kejadian ini pemilik lapak barang bekas mengalami luka bakar karena panik saat memadamkan api. Kebakaran diduga akibat adanya kebocoran gas yang berasal dari warteg. Informasi yang kita terima itu api diduga dari kebocoran gas pada saat ganti gas. Api bisa dijinakan setelah tiga jam mengamuk dan petugas menurunkan lima unit mobil damkan. Dari Tangerang, Selatan, Banten, Nunung Purnomo, INews, Moporkan. Peristiwa tragis terjadi di sebuah bengkel sepeda motor Jalan Sri Kandi, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru. Seorang pekerja bengkel bernama Henry Saputra Hidayat tewas mengenaskan dengan kondisi kepala terpisah dari tubuhnya. Insiden tragis itu terjadi saat korban sedang mengelas drum dengan las karbit. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang cukup keras seketika korban terpental dan langsung tewas di tempat. Peristiwa naas tersebut sempat menjadi perhatian masyarakat sekitar dan pengendara yang melintas. Aparat kepolisian yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyempat pasti ledakan. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru untuk diautopsi. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal Ayus melaporkan.